Ma, Mas Kerti kesini mau minta izin. Ngelamat Emma, Ma. Oke, ilmu berumah tangga apa aja yang Mas Kerti punya? Tenang, Bu. Ilmu agama, ilmu membagian istri dan mertua, ilmu jadi bapak yang baik juga sudah saya pelajari, Bu. Masih belum cukup? Ada satu ilmu lagi yang tidak kalah penting sebelum berumah tangga. Apa lagi yang kurang, Bu? Ilmu cegah stunting. Stunting. Hah? Stunting? Ilmu buat merawat bayi biar nggak pendek kan? Saya kan tinggi, Bu. Lagian, itu kan tugasnya istri ya, Bu. Ya, memang sih, istri yang nanti akan hamil, melahirkan, merawat, dan membesarkan anak gitu kan. Tapi suami sebagai kepala keluarga itu juga punya peran penting loh dalam mencegah stunting. Kenapa? Karena semua keputusan dalam rumah tangga atas izin suami. Memang apa tugas yang bisa saya bantu, Bu? Nah, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Nah, kekurangan gizi ini bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, biasanya kondisi stunting baru terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. Tidak hanya postur yang lebih pendek, stunting juga dapat menyebabkan perkembangan kognitif, motorik, dan verbal yang tidak optimal, IQ bayi lebih rendah, peningkatan resiko terkena penyakit saat balita, serta untuk dampak jangka panjangnya, postur tubuh lebih pendek, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal, meningkatnya resiko menderita obesitas, diabetes, dan penyakit bawaan lainnya, serta menurunnya kesehatan reproduksi. Masalahnya, ketika anak sudah mengalami stunting di atas usia 2 tahun, maka akan sangat sulit untuk mencapai tumbuh kebang yang optimal. Makanya sangat-sangat-sangat diperlukan pencegahan, terutama seribu hari pertama kehidupan bayi. Seribu hari pertama ya, Bu? Yaudah nanti aja belajarnya kalau istri saya sudah hamil, Bu. Eh jangan salah, penyakit bawaan stunting itu dimulai sejak sebelum hamil loh. Karena awal pertumbuhan janin itu membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu, terutama zat besi dan asam folat. Nah zat besi dan asam folat ini sangat penting bagi janin untuk produksi sel darah merah, serta pembentukan otak dan saraf janin. Ibu yang mengalami anemia sejak sebelum hamil hingga awal kehamilan dapat menghambat pertumbuhan janin. Nah ini meningkatkan resiko bayi stunting di kemudian hari. Karena itu sangat penting sekali untuk menjaga berat badan ibu jangan sampai kurang, periksa kondisi tubuhnya jangan sampai anemia, terutama setelah menstruasi serta jangan lupa memberikan tablet penambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu dalam mempersiapkan kehamilan. Saat istri hamil, apa yang bisa saya bantu, Bu? Jadilah suami yang siaga, siap antar jaga. Pastikan istri hamil di usia yang matang di atas 20 tahun. Temani dan ingatkan istri untuk melakukan pemeriksaan antena talker minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 2 kali di trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga dengan minimal 2 kali ke dokter. Berikan ibu hamil nutrisi yang seimbang dan tablet penambah darah sesuai dengan dosisnya. Pastikan ibu hamil memiliki buku KIA yang terbaru dan pelajari tanda-tanda bahaya kehamilan agar dapat segera membawa ke fasilitas kesehatan jika tanda bahaya itu muncul. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ibu hamil hingga melahirkan di usia cukup bulan, yaitu 39-40 minggu. Siap, Bu. Setelah bayi lahir nanti tinggal dikasih susu yang tinggi nutrisi aja kan, biar nggak stunting, Bu. No, 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 no. Salah ya. Setelah bayi lahir, pastikan mendapatkan IMD atau inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini ini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan. Oke, jadi bayi dibiarkan mencari puting susu ibu sendiri dan melakukan kontak kulit langsung dengan ibunya. IMD bermanfaat untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Sangat membantu dalam keberlangsungan untuk pemberian asih eksklusif dan lama menyusui. Asih mengandung kolostrum yang kaya akan antibody karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian asih eksklusif dapat mengurangi resiko kematian pada bayi. Kolostrum pada dasarnya berwarna kekuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat sampai hari ke-sepuluh, asih mengandung imunoglobulin, protein, dan laktosa yang lebih sedikit dibandingkan kolostrum. Tetapi lemak dan kalorinya lebih tinggi dengan warna susu yang lebih putih. Nah peran suami sangat penting untuk membantu ibu memberikan asih eksklusif selama 6 bulan. Baik bu, tapi kalau asihnya sedikit gimana bu? Nggak boleh dikasih so far kah? Kan kasihan bayinya nggak nyusu nanti bu. Jangan khawatir kalau asihnya masih sedikit karena lambung bayi saat awal lahir itu hanya sebesar kelereng. Oke perhatikan dulu kenapa produksi asih itu sedikit kurangnya refleks menetek pada bayi, salah perlekatan saat menyusui ibu yang kurang nutrisi atau karena ibu yang kurang bahagia ini bisa bikin produksi asih menjadi sedikit loh. Paham bu, saat waktunya makan, apa yang bisa saya bantu bu? Belajar tentang MPASI, nah atau makanan pendamping asih. Makanan ini diberikan pada bayi usia 6 bulan ke atas dengan gizi seimbang. Perhatikan juga tekstur dan nutrisinya sehingga dengan ASI dan MPASI bisa meningkatkan berat badan bayi sesuai dengan usia. Selain itu jangan lupa untuk membawa bayi rutin ke posyandu setiap bulan. Untuk mengukur status nutrisi serta berbagi ilmu dengan kader tentang tubuh kembang bayi. Nah bayi juga wajib melengkapi imunisasi untuk mencegah penularan penyakit berbahaya. Program imunisasi ini penting diikuti sesuai usia bayi. Dengan imunisasi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi sehingga bisa lebih sehat lagi. Karena bayi yang sakit tentu saja akan menghambat pertumbuhannya dan meningkatkan resiko stunting. Ternyata banyak juga ya ilmu yang harus saya pelajari sebagai calon suami bu. Masih ada lagi. Cegah stunting dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya menyediakan akses ke air bersih, jangan buang air besar sembarangan, jaga lingkungan agar terbebas dari asap rokok, serta lakukan kebiasaan gerakan cuci tangan pakai sabun. Cara-cara ini dapat menghindarkan kita terinfeksi penyakit berbahaya sehingga dapat menurunkan resiko kejadian stunting. Ayo bersama jaga stunting untuk kegiatan rahasil bicara. Terima kasih telah menonton!